Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Ini membuat dadar tempe Ternyata tempe Di dadar itu jadi enak Pake banget loh Bisa untuk lauk, bisa juga untuk cemilan Gini aja dicocol Pake saus Atau langsung aja dimakan gini udah enak Karena ini pake cabainya banyak banget Jadi pedes sekalian deh Cabain lagi mahal Langsung aja makisak Mari kita masak Nah setengah papan tempe Kira-kira 250 gram Dipotong-potong dulu ya Setelah dipotong-potong Nanti akan langsung aja kita goreng Nah digoreng ya Goreng bolak-balik Sampai garing sih Sampai seperti kita menggoreng tempe Biasa Ini membuat goreng juga 2 siung bawang putih Untuk bumbunya Nah ini sudah kuning kecoklatan merata Bawang putihnya juga warnanya udah mulai kuning kecoklatan Langsung aja kita angkat Masukkan bawang putihnya Masukkan bawang putihnya Campur dengan 19 buah cabai rawit dan cabai merah Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Lalu diulek sampai halus Seperti kita membuat sambal Nah ini udah mulai halus ya Cabai dan bawang putihnya Lanjut kita masukkan tempe gorengnya Udah deh tinggal kita bejek-bejek Atau pukul-pukul Jadi diulek tapi jangan terlalu halus ya Masih disisakan Butiran-butirannya Supaya nanti kalau udah matang tuh Kalau kegigit masih terasa Kres-kres-kres gitu Nah agar aromanya nanti lebih kuat Rasanya tuh lebih berkesan Ini buat tambahkan Satu ikat daun kemangi Dan itu ada setengah batang daun bawang ya Ini dipukul-pukul kasar aja Biar dia memar gitu Aromanya keluar Setelah itu kita pindahkan ke mangkok Lalu campur dengan 6 butir telur Setelah itu kita kocok Ini tadi membuat tambahkan 1.8 sendok teh garam ya Maaf tidak terekam Kita kocok Sampai benar-benar Tercampur Dan berbusa ya Setelah itu masukkan Kedalam Wajan yang sudah kita beri sedikit minyak Baru kita nyalakan kompornya Tutup ya Masak dengan api kecil Agar matangnya merasup sampai kedalam Kita tutup ya Nah ini sudah mulai mumbul Tapi belum kokoh Kita intip bagian bawahnya juga masih Belum kecoklatan Kita tutup lagi Masak lagi Nah ini sudah mulai tampak ya Warnanya berubah Kita balik Nah warnanya cantik banget Tutup lagi agar matangnya itu Merata dan sempurna Apinya kecil saja Nah sudah deh Kita matikan kompornya Dan ini dia Hasil akhirnya Kita pindahkan ke Piring ya Nah seperti ini Hasilnya Nah lembut Haromanya enak banget Nah dia seperti ini Penampakan Akhirnya Rasanya gurih Dan pedis-pedisnya itu Bikin enak ya Dan juga kemanginya itu Bikin mantep banget Ini kalau ada daun bawang Ditambah daun bawang Kayaknya tadi enak ya Sayang gak ada Teman-teman demikian resep kali ini Semoga bisa jadi Ide cemilan di rumah Selamat masak enak Untuk keluarga Salam kuliner Nusantara Endes-Durendes Maknyos Selamat mencoba